Aduh Sob, kita ngapain sih pake bawa buku sebanyak ini? Berat tau gak sih, Sobri berat? Hei Indra Lukman, kita itu bawa buku sebanyak ini buat belajar, biar kita itu menang. Pas cerdas cermat, jadi kita bisa ngelain yang lain, gitu. Menang sih menang, tapi gak sampe bawa buku sebanyak ini juga kali, yang ada nanti tangan Indra itu kapalan. Terus, friend-friend Indra ngeliat gitu, ih, gimana gitu ngeliatnya, aduh, aduh. Yang tadinya Indra kece, jadi gak kece, itu namanya I, Mary. Aduh, 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 itu mana-mana, sung, terlalu. Gaya kalian tuh, banyak protesnya. Wah, Asun Ismail. Asun Ismail, bisa gak sih? Kalian tuh kalau jalan tuh liat-liat, tuh liat tuh, ini berantangan. Eh, wow. Aduh, maaf, maaf, Yusof. Ini kan bulan Ramadan, jadi kita tuh harus sabar, Sob. Nanti tuh kalau kita marah-marah ya, kita itu pahalanya bisa berkurang. Betul tuh, itu betul banget. Jadi, kita itu kalau bulan Ramadan, ya, harus kalem. Biar pahalanya kita tuh bisa terjaga. Iya, betul. Iya, gitu loh, itu namanya, wapi, tenang tuh, waduh, api, tenang. Hmm, sebentar, sebentar. Kalau oe, hitung-hitung. Hmm, hai ya, Sobri. Lo orang kalau marah-marah, semenit sehari, dalam dua bulan. Lo orang itu, udah ngabisin waktu dua jam, buat marah-malah. Iya, itu namanya, waduh, tenang, waduh, kan? Iya. Haa, elah, kayak gitu doang, pakai dihitung. Bye, bye. Semuanya aja dihitung, kursi, buku, semuanya dihitung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ulala. Eh, ada patut mengatakan, ampas kelapa dibikin masakan. Waduh, itu baik. Tukang batu namanya Bang Wahab. Amas, asal. Ini siapa yang bikin buku berantakan? Siapapun itu. Harus tanggung jawab. Waduh. Eh, siapa yang berantakan ini? Eh, eh, Pak Ustadz. Eh, yang pasti bukan saya ya, Pak Ustadz. Yang bikin ini semua berantakan. Ya, gak ideal. Terus kalau bukan Sobri, siapa? Lupa kamu yang berantakan ya. Aduh, gini Pak Ustadz ceritanya. Nah, jadi aku itu disuruh pinjem buku yang banyak banget sama si Sobri. Itu bener-bener, sungguh merepotin. Iya, Pak Ustadz. Jadi si Sobri yang nyuruh kita, Pak Ustadz. Nah, terus sampai bukunya bisa berantakan gini, itu gimana ceritanya tuh? Jadi begini ceritanya, Pak Ustadz. Nah, kan kita lagi bawa buku, nih. Cukup-cukup buku-cukup. Ismailah, maaf, senang kita, Pak Ustadz. Bukan, Pak Ustadz. Oh, bukan gitu, Ustadz. Eh, si, apa? Stop, udah, ya. Jangan saling melempar kesalahan. Kalian semua bertanggung jawab atas merantakannya buku-buku ini. Dengerin, Ustadz, ya. Kalian itu, jangan cuma pas mau cerda cermat aja. Percuma kalian baca butuh segini juga. Ngapak akan masuk ke kepala kalian? Karena apa? Karena mendadak. Kalian itu harus baca setiap hari. Supaya kalian itu faham. Supaya kalian itu mengerti. Supaya kalian itu fahsi. Supaya kalian terbiasa dengan buku-buku yang kalian baca. Sampai situ, Pak Hintun. Ah, ya, Pak. Nah, sekarang kalian rapihin bukunya. Susun lagi yang benar. Dan kalian belajar seperti biasa dengan tertib. Awas, jangan berantakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.